Intro Oke ketemu lagi dengan saya di Bibirintikpam ya Selamat sore dan selamat beristirahat bagi yang sudah melakukan aktivitas ya Untuk update kali ini saya akan update stok betina domba garut ya Dari lepas sapi sampai hindukan oke Dan Alhamdulillah kita juga sekarang mau ada pengiriman ke daerah Sentul Bogor ya Sentul Bogor mudah-mudahan mohon doanya selamat sampai tujuan oke Dan ini order yang kedua kalinya ya Alhamdulillah repeat order ya repeat order Karena mungkin yang kiriman pertama sudah beranak-pinak dan hasilnya Alhamdulillah bagus Nah pertama kita lihat stok Yang induka eh bibit lepas sapi ya Atau betina lepas sapi hidara lepas sapi Nah ini ada usia hampir sama Tapi pertumbuhannya beda-beda Kenapa? Satu dari segi genetik ya Kedua dari segi anakannya itu ada anak tunggal ada anak tiga dan ada anak satu oke Eh ada anak dua Nah ini yang anak tunggal dulu nih Ini hasil kebun sendiri nih Ini hasil kebun sendiri dan yang lainnya itu hasil kebun mitra Oke hasil kebun mitra tadi baru saya ambil Oke dan ini Alhamdulillah sudah ada pesanan sekitar 20 ekor Nah ini masih kurang ya masih kurang nih Dan ini harganya di saya rutin di 1.050.000 per ekor ya Lihat nih yang hasil kebun sendiri kakinya Ini anak tunggal nih Uh buat bibit mantep nih Ini persiapan buat ke Serang Banten ya Persiapan ke Serang Banten Oke ini di harga 1.050.000 per ekor Oke tidak termasuk yang ini ya Ini tidak akan saya jual dulu karena ini masih terlalu kecil ya Oke ini dari mitra kemarin salah Ini anak tiga Seperti ini paling kecil tuh kalau anak tiga ya Paling kecil anak tiga ya Seperti ini Dan dari segi Memisahkannya itu Belum tempat waktunya belum Belum waktunya udah dipisahin Hasilnya jadi seperti ini Baru 2 bulan udah dipisah Menyapi itu melepaskan Anak dari ibukannya itu Itu ideanya di tiga bulan Usianya di tiga bulan ya Di tiga bulan Kalau lebih dari tiga bulan yang rusak induknya Kalau kurang dari tiga bulan Yang rusak anaknya Ya Jadi kecentet Next Yuk Nah ini ada Indukan dan Nih Dedara yang super ya Tuh Super Oke Dedara Nah ini masih dedara Tuh Masih pada dedara Uh Begir Wih Nah ini yang akan dikirim ke sentuh ya Ada yang kondang Putih Hitam Pokoknya lengkap Belang sapi juga ada Ini di angka 2.150.000 per ekor Oke 2.150.000 per ekor Nah ini ada Indukan yang Yang besar Nah ini dedara Semua ya Ini dedara Tuh Oh Cakep Nah ini baru beranak sekali Ya Baru beranak sekali Ini saya rutin Di tiga bulan Dua puluh Perekor Oke Tiga bulan Dua puluh Perekor Nah Ini ada Betul Indukan Yang Masih Diri Nah Ini saya rutin Di dua tujuh Dua puluh Perekor Ya Dua tujuh Dua puluh Perekor Sebagian ada yang udah kita pijahin Ya Udah kita kolonikin Soalnya ini udah di kolonikin Jadi Kawinnya secara alami ya Secara alami Ini mungkin dibobot sekitar Tiga puluh Sama empat puluh Kilo Ya Oke Ini berarti Di angka Dua tujuh lima Perekor Oke Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Sejuh Lapan Sembilan 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 ekor ya Sembilan ekor Kalau mau di kamar yang ini Berarti terbisa nego Ya Ini bisa dipaketin jantan Satu Ini pun bisa dipaketin jantan Satu Tergantung Ya Tergantung Ada yang mau nambah Betina aja Atau mau yang mau Mau mulai breeding Oke Dan insya Allah Besok pagi pun Kita akan ngambil Dari Sukabumi Karena Mitra kita juga ada Yang udah di Sukabumi ya Mungkin Di konten-konten sebelumnya Udah kita Review ya Dan Bagi yang Bagi yang Bagi sampai Berminggu Mungkin udah gak asing Dan udah gak Asing Eh udah gak aneh Dengernya ya Yang dari Sukabumi Karena memang Sebelumnya udah kita review Nah besok pagi Subuh kita akan kesana Karena Apa ya Itu masih kurang Dan indukan pun Udah mulai kosong Ya Jadi Kita tidak ambil dari pasar Tapi ambil dari Mitra kita sendiri Oke Insya Allah Dari segi genetik Dari segi kualitasnya Kita pertahankan Oke Sedikit tips ya Kalau saya pribadi Ngasih makan Dari sore Sampai malam Ya Pagi itu Kalau ada aja Nah seperti ini Jadi Sebelum dikasih ampas Dikasih rumput dulu Nih Makannya apa kang Bisa gemuk seperti ini Kita tutup Makannya rumput liar Ya Tutup rumput liar Ya Rumput-rumput biasa Cuma dikasih Makan tambahan Ampas tahu Ya Sebelum ngasih ampas tahu Dikasih ini dulu Ya sedikit Ini Sudah ini Baru dikasih ampas tahu Di jam 5 sore Oke Bagi yang bertanya Mau bertanya Silahkan tinggal ditulis Di kolom komentar Saran Kritik dan saran Ya Kritik dan saran Mohon doanya Mudah-mudahan Dibilitik terus berkembang Bagi yang mau mulai Berternak Jangan lupa Jangan ragu Untuk memulai Jangan pernah ragu Untuk memulai Dan Kurangi wacana Perbanyak action Ya Apapun hasilnya nanti Itulah Yang kita dapatkan Selalu syukuri Karena apa Di dunia ini Ya Kita mau berusaha Pasti ada ujian Ya Pasti ada rintangan Jangan takut Sama ujian Jangan takut Sama rintangan Oke Hadapi terus Ya Karena Tidak akan Terbilang sukses Kalau belum Mengalami Kegagalan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa